Terima kasih Dan pada berlama Silahkan klik tombol like Sebagai uang parkir Lalu kita mulai videonya Enjoy Menceritakan tentang Seorang penyelamat dan pemadam kebakaran Bernama Ray Gaines Yang menyelamatkan anak dan istinya Dari bencana alam terbesar Kemudian kita dilihatkan Pada perkuliahan ahli geologi Yang sedang menjelaskan tentang gempa Dia mengatakan bahwa Patahan San Andreas Kemungkinan akan terjadi gempa Setiap 150 tahun sekali Namun saat ini Sudah 1 tahun terlambat Dan yang menjadi masalah Kapan gempa bumi itu terjadi Kemudian saat kelas berakhir Si dosen yang bernama Lawrence Didatangi temannya yang bernama Kim Yang juga ahli geologi Kim mengatakan bahwa terjadi gempa Cuman gempanya gempa kecil Lokasi gempanya itu Ada di dekat bendungan Hover Mereka yang sedang menguji teori itu pun Datang ke sana untuk mengambil data Di sisi lain Ray yang selesai bertugas Berniat berlibur dengan anaknya Blake Dan istrinya Emma Setelah sampai ke rumahnya Rumahnya kosong Ternyata Blake dan Emma Sudah ada janji dengan Daniel Daniel adalah pacarnya Blake Ketika di dalam rumah Ray pun terkejut Melihat surat cerai Yang dikirim Emma untuk Ray Dikarenakan ada konflik di masa lalu Ray yang bekerja sebagai penyelamat Gagal menyelamatkan anaknya yang kedua Saat bermain perahu dayung Lalu kita dilihatkan Ke Pak Kim yang sudah berada Di dalam bendungan Hover Untuk mengecek getaran gempa Sedangkan Pak Lawrence Mengecek getaran bendungan dari atas Nah tiba-tiba Mereka dikagetkan Dengan gempa yang sangat besar Menggunceng bendungan Hover Pak Lawrence yang sudah berada di atas Langsung mencari tempat aman Namun Kim yang berada di bawah bendungan Tidak bisa selamat Dikarenakan ketika sedang berlari Kakinya tertusuk besi Duh kesian banget sih Pak Kim Kembali ke Ray Ray yang mendapat pesan dari bosnya Bahwa ia harus segera kembali ke Nevada Karena terjadi gempa Ray pun segera bergegas pergi Dan mampir ke rumah Daniel Untuk memberikan sepeda untuk Blake Setelah sampai di rumah Daniel Ray pun kesal terhadap Emma Karena dia tidak diberitahu dulu Bahwa Emma dan Blake Akan pindah bersama Daniel Saat Blake mau berangkat sekolah Blake diajak oleh Daniel Terlebih dahulu ke kantornya Daniel Karena ada pekerjaan sebentar Saat sampai di kantor Blake disuruh nunggu Dan disini dia bertemu dengan Seorang lelaki bernama Ben Yang sedang melamar kerja Ben disini juga bersama dengan adiknya Yaitu Ollie Kemudian mereka pun saling berkenalan Lalu Daniel telah selesai Dengan urusan Dan mengajak Blake pergi Kembali lagi ke Pak Lawrence Yang sedang sedih Dan tidak ingin diganggu Sepulang dari bendungan hover Kemudian ketika ada wartawan datang Dia mau untuk berbicara Dan mengatakan Bahwa gempa yang diprediksi Sejak lama akan berlangsung Saat sedang diwawancarai Dia mendapat laporan Bahwa getaran di patahan San Andreas itu naik Dari 8,2 skala Richter Sampai 8,5 skala Richter Dia pun langsung memprediksi Bahwa gempa di Nevada Akan terhubung ke San Andreas Yang mengakibatkan Seluruh lempeng San Andreas Akan terangkat Di sisi lain Emma yang sedang bertemu Dengan temannya di Los Angeles Seketika terkena guncangan gempa yang besar Lalu dia segera menelpon Ray Untuk meminta bantuan Dan Ray yang sedang berada di helikopter pun Segera menuju ke tempat Emma Dan menyuruh Emma Untuk naik ke lantai gedung paling atas Agar memudahkan Ray untuk menemuinya Sementara Pak Lawrence dan timnya pun Terkena guncangan gempa Yang bergerak menuju San Francisco Di sisi lain Blake dan Daniel Yang terkena gempa juga Sudah berada di dalam mobil Dan segera melarikan diri Namun tiba-tiba Mobilnya tertimpa Puing-puing atap yang runtuh Yang mengenai kaki Blake Sehingga Blake tidak bisa keluar dari mobil Lalu Daniel mencari bantuan Namun Karena mental Daniel yang kentang Dia malah meninggalkan Blake Untungnya Ben mendengarkan Daniel Saat Daniel minta bantuan ke Satpam Ben pun Langsung bergergas ke parkiran Untuk menyelamatkan Blake Dan dengan kerjasama dengan adiknya Ben Dia pun berhasil menyelamatkan Blake Kembali ke Ray Yang sedang menuju ke tempatnya Emma Situasi di bawah sangat hancur Karena Gelombang gempa yang berjalan Menyebabkan padamnya listrik Hingga kebakaran Emma pun berhasil naik ke lantai paling atas Dan Ray juga berhasil menemukan Emma Dan Emma pun berhasil naik ke keranjang yang Ray kasih Ben, Ollie, dan Blake Yang sudah keluar dari gedung Mencoba mencari toko elektronik Agar bisa menghubungi Ray Pak Lawrence Mendapat laporan Bahwa getaran belum melemah Dia pun berniat Maretas media Untuk memberitahu semua orang Dan Agar semua orang bisa mengevakuasi diri Ben, Blake, dan Ollie Akhirnya berhasil menemukan toko elektronik Dan mencari telepon Untuk menghubungi ayahnya Blake Lalu mereka akan dicemput Ray Di menara Koit Saat itu Orang-orang sedang berjalan Tiba-tiba Ada angin kencang dari depan Daniel Yang berada di sana Langsung merebut tempat perlindungan Agar selamat Kembali lagi ke Emma dan Ray Yang mengalami kerusakan mesin helikopternya Dan dia pun Terpaksa mendarat dadakan Di sebuah minimarket Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan Dengan mobil yang berada di parkiran minimarket tersebut Saat sedang berjalan Di perjalanan Mereka terganggu oleh jalanan yang terbelah Dan membuat curang yang sangat dalam Dan kebetulan Ada kakek-kakek dan nenek-nenek yang baik Yang memperbolehkan mereka Menggunakan pesawat terbang milik kakek nenek itu Ray dan Emma pun Langsung bergegas pergi menjemput Blake Kemudian Pak Lawrence dan tim Berhasil meretas media Dan memberi tahu ke semua orang Akan terjadi guncangan yang sangat tinggi Di San Francisco Dan menyuruh orang-orang Untuk mencari tempat yang aman Saat Blake Ben dan Ollie Sedang menuju ke menara koit Ben melihat menara koit sudah hancur Akhirnya Blake Merencanakan rencana B Yaitu pergi menuju Nob Hills Saat Ray dan Emma sudah sampai ke San Francisco Dia melihat San Francisco sudah hancur dari atas ketinggian Karena tidak ada landasan untuk turun Akhirnya Ray dan Emma pun terjun payung Setelah sampai di bawah Mereka terkena gempa yang sangat besar Yang sudah diprediksi oleh Pak Lawrence Ray yang mempunyai jiwa penolong Langsung membantu orang-orang Untuk pergi ke tempat yang lebih aman Lalu Ray dan Emma kembali mencari Blake Dengan memutari San Andreas Menggunakan speedboat Lalu Pak Lawrence dan tim Kembali diguncang gempa yang sudah mencapai 9,6 skala liter Dan bisa dibilang Ini gempa terparah sepanjang sejarah At Ray dan Emma sudah sampai ke menara koit Namun menara itu sudah hancur Ray yang mempunyai naluri seorang ayah Yakin bahwa anaknya pasti mempunyai rencana B Saat Ray sedang mencari Air laut pun surut Yang menandakan terjadinya tsunami Dan benar saja Peringatan tsunami pun berbunyi Yang mengharuskan Blake, Ollie, dan Ben pergi ke gedung Nob Hills Untuk berindung Ray dan Emma berusaha pergi ke belakang gelombang tsunami Untuk menerobos tsunami Ray menambah kecepatan speedboatnya Agar dapat melewati gelombang tsunami Dan dengan keahlian mengemudinya Ray pun berhasil melewati gelombang tersebut Lalu kita dilihatkan oleh manusia yang egois Alias Daniel Yang tertimpa kontenar karena tsunami Blake, Ben, dan Ollie pun berhasil masuk ke gedung Nob Hill Namun karena derasnya terjangan air tsunami Membuat kaca gedung pecah Dan air masuk ke gedung Yang mengharuskan mereka naik ke lantai yang paling atas Namun kaki Ben terluka Lalu Blake dan Ollie mencoba mengobati kaki Ben Ray dan Emma pun masih mencari Blake Lalu perahu Ray dilihat oleh Ollie Blake dan Ollie pun berteriak namun tidak kedengeran Untungnya Ollie mempunyai laser yang ditemui di toko elektronik tadi Lalu mengarahkan ke perahu Ray dan Emma Ray dan Emma pun akhirnya menemukan Blake Namun saat ingin menghampiri Blake Tiba-tiba air naik dan masuk ke ruangan gedung Air yang terlalu cepat memenuhi gedung Membuat Ben harus menaikkan Ollie terlebih dahulu Ke lantai yang paling atas Namun Blake terjebak di dalam ruangan gedung Yang hampir terisi penuh oleh air Ray pun langsung masuk ke dalam air Untuk menyelamatkan Blake Namun karena pintu terkunci Lalu Blake kehabisan nafas Akhirnya Blake pun mengucapkan salam terakhirnya kepada Ray Ray yang tidak mau kehilangan anaknya lagi untuk kedua kalinya Langsung berusaha keras membuka pintu untuk menyelamatkan Blake Ray pun berhasil membawa Blake ke lantai atas Ray pun langsung melakukan pertolongan pertama Dan akhirnya Blake pun sadar dan selamat Mereka pun kebingungan untuk mencari jalan keluar Dan mencoba memecahkan kaca gedung Emma yang melihat mereka pun Langsung menabrakan perahunya ke kaca Dan Emma pun berhasil membawa mereka semua keluar dari gedung Dan akhirnya Ray, Emma pun berbaikan Dan kembali membangun rumah tangga Dan film pun selesai Inti dari film ini sih sama seperti film disaster biasanya Yaitu saling membantu satu sama lain Jangan egois kayak si Daniel Njir Dan sekian review film San Andreas dari gue Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Dan kalau ada dari kalian yang ingin request Silahkan tulis di kolom komentar Oke sekian dan bye